Sampai tidak membawa obat silit Oh iya Tidak membawa nganus Terus silit wang itu mbak Mungkin kan tidak ada reaksi Aku ngomong silit-silit ya Fuyan Ini untuk teman-teman Silit wang itu mbak Rene Tapi gelam Keisok Tapi ini mbak Rene aku ngomong Dia kontraksinya itu susah nutup lagi Sarapnya memang Sarapnya kan melemah Jadi kalau anak kecil dikasih obat yang panas itu langsung nutup Silit wang itu Aku tidak seronongan Kan waktu itu plastik ya Plastik biasa Pokoknya kalau di sini Itu lama sekali hampir 15 menit Aku harus menekan silit wang itu Ini untuk supaya bisa ngeseng Aku ngomong Dunggungan Tamta Manut Tapi silit wang itu Menggerakkan aku Tidak bisa nutup Jadi dia pindah aku Jadi aku tidak silit mbakku Aku Aku harus Kuat sampai sebegitunya ya bu Tidak begitu Tidak Cerita hari ini luar biasa Tidak loh ya Makanya silit mbaknya Aku sudah dicawai Tapi tidak mampu ini tidak menemukan Soalnya kan Metabolismenya udah menurut itu kan Menurut itu kan Ini ya Apa Mbaknya kan tidak menjadi kasur Ya kan ada paspor Paspornya kaya Tidak Tetapi Tidak 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 aku selit aku selit aku selit aku selit aku selit aku peran-peran ini kaya apa panggilanmu ya Mbak Yon? saya edit video bareng enggak enggak, makanya untukmu error hahaha banyak orientifitas ya tuan kan justru dari ke error aku aku pedografi tapi pikiranku itu aduh Dron jenengnya RP masak itu aku seminggu kudu ini, kudu ini dan kudu ini aku tapi nganggap gini orang aku yang mau ratu aku dari bujuan dari aku ya ngeramutnya oh di bujuan berarti? hahaha dari rumah sakit William Booth kaya ya tak cewok itu lah ini aku ngolong mbak aku aku gak kaget makanya orang-orang, aku maringonya ya usut tangan, ya makan sampai tangan ramah salah kamu harus disuruh sama orang-orang, aku semen gak gila apa? kan dia berurusan aku tapi ya makan kebutuhan tubuh kita kok telak itu kan pekerjaan kita dan rumah sakit ada setelah mbak mbak ku deh men apa yang telak? apa yang telak? apa yang telak? apa yang telak ini? mbak itu kegeramburu telaknya pas gak bisa membuh mbak akhirnya aku ganti nanti kelambi karena susternya pas makan siang dia ngomongi mbak ku kok ini gak peduli ya usah kita tutup aku bewe mbak jadi satu materi itu ini orang-orang bikun ini kita bisa jadi satu materi itu salahnya bahan ini satu bahan untuk bisa pertelian bener-bener pertelian yang di disorder ini kalau bukan orang kawak gak bakal mampu gak betul ceritanya dua bulan itu ada sampai lima sampai enam kali ada setelah mbak padahal gak enak pengalaman sebelumnya ya gak ada sama sekali berarti aku gak ada terus kayak orang tua mampu kadang ini orang tua atus telah ini maksudnya iya dia ngising tapi gak ngising kan baya itu tapi kan turun dan dia sudah gak mencium bau perawatnya juga gak ngeliat atau bagaimana waktu itu makan siang waktu makan siang rumah sakit itu kalau belum jamnya masa telah beletek gak ngurus kebanyakan kita tambah kue kita boleh berarti ya maksudnya kan perawatnya baik-baik banyak kan juga gak keren perawat makanya gak mau mengising ini rumah sakit itu mesti ngerti aku himah atau aku mbak madame ini mengising itu karena termasuk jeffrey barang mending jaywan mesti ngising mbak aku tadi kalipur gak ngising laporan ini mesti ngising mesti ngising ya aku mulai gini sama lah jenara ngising iya sekali ngising yang ini berdel biasa biasa oke kita sama yang komentar dulu adalah mbak Nur Aziza mental sekuat tapi tele-tele mbak Nur Aziza mental belum siap mas Andru denger cerita mbak Mbak Erdo Piyek Singapura itu seorang yang ingin denesan yang kuliah yang ditukun di barang atas males ngeres untuk kemaliannya lain bojo kalau kebojo bujo itu leka aja di lebuk silit mbak Aziza mbak Maria Nyimak jadi ya ini kalau gak gak yang kawak-kawak dari Hong Kong ini cerita kayak gini gak keluar ya ini gak tatak kalau gak mau ngelawas kerja kayak gini sekali dikasih job seperti ini loh Ares yang punya Hong Kong sekali dikasih job kayak gini lembakku gak bisa ngelaku telung mulat kan ya ngebrok kan terkecuali dari Taiwan kan harus biasa loyanka ya ngebrokku ya mampu kan ya mesti ngelek kan tadi minggu itu dana bengkis ngomongnya awakmu lagi ngeesok usah nong ngomong tak om Benny kok gak ngaku aku libur kamu kan gak ngelam ngelek anak ini kan gak ngelam ngelek pas dikasih tangi kayak iya jadi Pak Ijopi ya enak aku gak ngelibur aku ngintain buat ngelek jadi telak itu gak tak buah di tempat sampah tak buah sampeh nisar tak mau jadi omay gak mampu selain di Tunganu kan sampai mampu-mampu sih kan mampu-mampu sih sampeh nisar sampeh nisar sampeh gak nyangka gak nyangka anda ahli dalam pertele anak oh ya ya dia alih semua dia ogro-ogro ngang silip nah dia alih makanya otak makanya otak makanya makanya mabu-mabu videogramer video masak-masak itu mungkin menghilangkan pertelean sampeh arpen apa wangna tepungnya agak slow motion ini ini sampeh bayangnya telek tak moncret ini slow motion lu pikiranku tuh liar lu mabu-mabu yang ngadek dapur itu sampeh nisar gara-gara kelamaan bapak ini wang tuh gak ingin uteknya tidak waras tapi aku pilih waktu mbak daripada anak aku pernah jaga bayi kalau bayi bayi sekali yang baru lahir kalau orang tua yang menunggu orang tua kalau anak aku gak mau gak mau kadang tantrumnya tantrumnya nak sini sangat berbeda karena anak sini kan mayoritas cerdas sekolah melakukan drama drama itu sudah bisa kalau Jeffrey mungkin sudah tak set up dari kecil jadi dia disiplin dia sekarang membawa pulangnya itu backpacknya itu gak mau tak bawain aku sudah besar tapi aku ingin tetap membantu karena berat banget itu tapi aku ingin tetap membantu tulangnya makanya mereka makanya mereka menganggap ketika dia dibawa sendiri itu jejenya gak mau ngurusin tapi padahal kan ya anaknya sendiri dan seperti apa sebenarnya ada faktor dari situ Mbak Nur Azizah sudah enak di zona nyaman mas Singapura 16 tahun satu majikan oh enak satu majikan oh 16 tahun guys 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 aku dulu pernah jaga majikanku yang kena kanker uang lanang kan itu itu perawatannya mulai dari masakan itu itu detail lah jadi apa mau dimasak itu sembilan jenis beras wow namanya tapi sini sap kukma itu sap kukma itu sap kukma itu kan sepuluh jenis itu sembilan sampai matek wongnya Mbak Anita Sari hadir ikut mendengarkan ya ini nanti kita bikin mau seminarkan tentang bagaimana merawat bubu dengan yang tikun kita bikin itu bubu nanti kamu usul salah satu NGO yang banyak itu sekaritas kan ada nanti pembicaranya ada tiga empat dengan kasus yang bisa dipilih nanti kita kontenin super narasumber ahlinya soal yang mbakku kan videonya masih tak guning karitas itu soalnya hal hadiah yang mbakku soalnya terkawak terkawak sudah mas kalau sebelahnya mbakku kan gitu kan itu udah dimulet semua kalau cecenya dateng gak tahu apa susternya gak ini merhatiin apa itu bener aku lihat sendiri aku lihat sendiri aku lihat sendiri kalau gak lihat sendiri kemarin waktu baru baru dua bulan yang lalu lah itu diambil sih ambilin dari itu apa emasnya terus habis itu dimakan lah ada ada bener bener ada itu bukan cerita bohongan ada ada ini apa pengalaman mbak Ririn aku dulu pusing mikir masak karena menurut golongan darah menu menurut golongan darah lu ini rawat mana iya memang ada kemarin aku udah pengalaman dia pejok itu menu nya menurut golongan darah ini biasanya kasusnya apa kadang orangnya ada yang diet ada penyakit tertentu aku dulu dikasih label masakannya itu harus sesuai dengan dokter itu kayak menu nya hari ini itu apa ini dan ini 9 macam perasaan apa itu ada itu iya kemarin hampir dapet job itu mbak di mana ke abaddon harus di foto neneknya itu diabetes pokoknya komunikasi lah pokoknya ini 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 masakannya harus gini ada ditimbangin juga mbak iya ditimbang di foto habis ditimbang jadinya seperti apa awalnya seperti apa terus nanti udah masak seperti apa waduh ini aku gak tapi bayarannya gede itu dia mau gaji 7 ribu kasih cinta merana cinta meranan lihat ini gaji 7 ribu mau gak woi cinta merana nonton gak hari ini 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 untuk menceritakan fakta gaji-gaji itu mereka emangnya tinggi tapi saya lihat kerjaannya ngeri-ngeri ini 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 aku ambil yang paling ini yang paling rendah aku aku takut masih takut gimana ya nanti kalau seperti ini aku belum berani mengambil belum siap aku belum siap gitu kita harus kita harus bener-bener bikin editor yang bagus ini percakapan yang seperti ini biar mereka pada nonton banyak mendengarkan terus ratingnya naik bisa dikonsumsi sama semakin banyak orang kalau kata mas Andrifti bener kamu gajinya gajinya tuh bertahap naiknya itu gajinya nah ini mas jikanku yang tanda tangan aku sama ini langsung tadinya kamu mau gak di gaji 5500 aku bilang oke aku pikir dulu ya aku pikir dulu aku bilang aku belum sampai di bawah lantai bawah langsung naiknya seribu aku mau kamu tanda tangan hari ini supra aku mikir dulu sampai aku ulur sampai besok besok tapi dia masih menunggu menunggu saya saya maunya sama kamu akhirnya aku encingnya encingnya bilang udahlah dia baik aku kan udah ikut dia lama akhirnya ya udahlah aku percaya sama kamu kalau nanti kalau ada masalah kamu yang tanggung jawab aku bilang gitu aku udah udah agak curiga waktu interview neneknya tuh cuma diem diem aja gak ngomong apa satu sama setelah masuk baru tau wow setelah masuk ternyata 6000 jadi begini ya hahaha gak tapi begini aku menurutku kan ada gini ada yang temen-temen challenge ya ada yang di zona nyaman ada yang challenge aku ini sampai sapiro kan ada yang seperti itu tipenya ceceh kan ada yang seperti itu iya betul jadi kadang yang penuh challenge ini yang agak sedikit lebih keren tapi neng muntap kena mental ngelokro si jodek hahaha aku jadi aku jadi berpikir loh ini kan luar biasa ya apa namanya magic uang uang itu bukan menjadi persoalan ya bukan orang ngomong uang itu bukan menjadi persoalan ya sebenernya kalau berhitungan kalau apa ya mungkin kita ketemu sama yang kemelitit-melitit tapi giliran kamu mau tak bayar hahaha ini hati-hati ya hati-hati harus berani konsekuensinya menarik ini aku seneng yang bikin tema-tema kayak gini ini aku sebenernya aku sebenernya pingin pingin ada seminar kita kayak gini talk show kayak gitu lah kita hadirkan ini kayak talk show iya kita hadirkan rehearsal gitu aku 4 tahun nyaman di 4630 ya udah nyaman udah enak udah lah gaji segini yang penting majikan baik aku bisa bisa ini gini aku udah nyaman gitu aku kayak merasa aku dikasih segitu kaget aku mau gaji biasa aja lah aku bisa bersama agent aku yang penting nyaman gitu kan ternyata agentnya juga gak tau itu majikan langsung gitu loh yang aku mau sama kamu gitu tiba-tiba tiba-tiba ngrenyue kontrak aku gak tanya tiba-tiba kok dokumen kok Vivi kok agent eh gak dokumen kok dokumen apa aku gak ngana cok apiak sama Dumpi kok cok apiak aku sampe ngomong kamu gak ngomong aku ngana cisin ajarin ini ini keren ini sampe gak tekanan yang agent tapi surat agent tekanan yang kita tunda tangan ngiriman ya sip sip ngomong murat akun aku kok ini harus 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 kita bikin lagi ini yang yang banyak lagi lajarin ya Jeffrey awakmu kok mulia nih Indonesia lah awakmu wes duit gak kue kue bobo umur woleh puluh song mulia tapi kentak kamu mau serius ini ngarepe mbak ini so sote aja mbaknya nih mbak Yuni hadir mas Andrus selamat malam oke mbak Susi membahas pertelean mending tele bayi mas wangi ya ya bener ya ini C kelasnya C biasa C biasa secret man hahaha murung tele si ngutang rai rai hahahha emang waktu tele bayi wangi mas aku pernah lahir bayi baru lahir makanya ini kan nenek ngomong tele bayi kan berarti C nah mbak Ririn duit orang ngapus si mbak mereka berani membayar mahal karena pasti plus gawean ada iya makanya dia sampe bebas alat musik di tele ini ngomong majikan open barang tele ini ngomong majikan aku ngerti bosku butuh aku ya tak ajangi wani piron bayar aku jadi sekali lagi ya emm ini kelas yang baru masuk gak sampe di level ini ya hahaha aku mikir loh aku serius aku mikir kecerdasan mereka dalam menghadapi situasi gue kadang-kadang mereka masih ngelur loh ya ngelur baru masuk kasih setifikanan kiri ya wes samba aku samba enggak makanya 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 sekali lagi pembicaraan-pembicaraan kita tentang bahasan yang seperti ini ini memang harusnya kita bisa sampaikan ya karena kita bercerita berdasarkan apa yang dialami ini 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 bukan bukan ngomong kelobot ini sesuatu yang nyatakan aku aku kesini saya kawanan juga ke kahu kaya seng anak RIS kerja di hotel kahu umur telung tahun suyengnya umur bayi teprot aku masih jaga itu ya terus tiba-tiba kok sin sangku jam telur gak esok maku aku nyolak ambulan dia lah sedangkan hubungannya sin sang sama dadai kan gak harmonis karena bahas sesuatu jadi suaminya gak bisa jalanin nih istrinya gak mau manggirin ambulan buat suaminya jadi dia tidur jadi aku suyengi nangis sambil aku telepon ambulan diinterogasi ambulan omonganku sak patah-patah pokok aku ngomong si apa sin sang kenot gok aku ngomong wes soalnya wangnya medeni kan us panas bopiin gak orang orang si urip kayak tadinya tak celona ambulan orangnya digoneng ambulan terus bapak ibunya tak telepon berarti kembali lagi dimana bahwa sebenarnya eh tanggung jawab kita itu jauh lebih besar ya iya jauh lebih besar dari 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 mas cctv itu kita harusnya bersyukur lebih enak bersyukur ya gimana kalau ada sesuatu ada saksi tapi gini tapi tapi sekali lagi bahwa sebenarnya mereka itu kan butuh pada dasarnya kan mereka butuh tinggal kadang kita itu menjalankannya dan memahami pekerjaannya itu yang gak paham berarti persoalannya berarti di situ memahankan mereka di kondisi kamu di sini tuh ngapain kamu di sini bukan jalan-jalan kamu di sini bukan mau enak-enak di sini ketemu suami istri geger aku aku 8 tahun lho terus dadanya gak akur lho aku senggak nyawri apa aku senggak kerja apa aku senggak kerja aku senggak aku gak berani aku senggak aku 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 berani mas soalnya masih baru masih adaptasi aku belum begitu berani 6.000 soalnya anak tua guys kursi hari ini 12 juta lho men guys 15 tahun guys tapi kalian gak mentally kuat apalagi anak bayi kan gak mesti emosional anak bayi sejam lurus sampai jam 5 nangis terus aku masih ada aku punya tetangga seperti itu sampai majikanku itu bukan mumu yang nangis bukan dia lo tidur soalnya hubungan gak harmonis sengsang karut ada iku 8 tahun lho kuyan aku bertanya gak iku no jadi lah tuh mulai setahun yang iso melaku ini kalian bertengkar ya anaknya tak gemudun oleh soalnya daripada anaknya mendengarkan kan kalau dulu aku gak berani anaknya setahun tak gemudun tapi oleh apa makmu senggak aku bertengkar di rumah jadi itu kan pilihan iya akhirnya mereka dan itu inisiatif inisiatif dan itu kita yang berpikir iya bukan dia bukan itu tak temen-temen aku tukaran apa aku mau dung yang gondek koncokku segera lantai sang rolas siap kaulau aku mau tau tak gawa jam 10 anaknya sampai jam rolas kalau mereka bertengkar kok nah ini aku hampir 13 tahun satu majikan dan majikan pertama job cuma belanja masak bersih-bersih gaji alhamdulillah standar remeh apa-apanya pengalamannya dibandingkan eh salut banget hahaha hahaha ini pengalamannya mau kentir-kentir banget pengalamannya youtube seragak berpenghasilan hahaha